Hai yang menggunakan sistem besok masih menggunakan igasi ya besok dengan sistem ini menggunakan seplingkir air besok apabila misalnya dia siram air seplingkir ini supaya biar airnya tercukupi besoknya airnya tercukupi ini dan dia lihat nih dahan-dahannya super luar biasa sekali dahan-dahannya itu disimpan di buat lubangan dari sepanjang sepanjang ini semua bosku itu pohon rambutan bosku dan pohon kayu hutan bosku disimpan sini di buat lubang di sini terus ditutup tanah lagi seperti inilah penampaknya yang jadinya seperti ini bosku dan akan menjadikan tanah yang subuh ya bosku akan menjadikan kayu-kayu di dalam menjadi kompos ya bosku ya akan menjadi kompos dan akan menjadi kesuburan tanah itu sendiri bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati saya sempatku dimanapun anda berada ya bosku jumpa lagi bersama Mas Ali Agri bosku ya bosku saya hanya review untuk tanaman buden di bangsa ini bosku tanaman buden yang yang sistem buden yang dulu saya ada memperyuk untuk cara membuat bedingannya ya sekarang ini dulu itu di tempat hutan ya bosku atau tanaman rambutan bosku ya kan dulu di tanam rambutan dan kayunya itu tidak juang ya bosku kayunya dan langsung ditanam di bawah sini bosku tanah di bawah ini 4 lubang besar bosku ya terus di taruh dalam itu rantai-rambutan itu pohonnya di taruh dalam terus ditimbus tanah bosku diambil tanah dari kanan dan juga kiri bosku ditimbus seperti bosku ya saya membuat video yang satu tahun yang dahulu bosku saya pembukaan lahan di sini bosku minta pembuatan lahan di sini tuh tempat simbusut ini sini tuh tanaman rambutan dan juga langsung dibuat lubangan terus di rantai-rana atau pokoknya di taruh bawah sini terus diunduknya jadi jadilah busut seperti ini bosku ya ya bosku sebelum menonton video seterusnya jangan lupa like dan subscribe atau bahkan ke sebelumnya supaya bisa maju dan bersama dalam pertanian durian Oke itu video seterusnya seterusnya di dalam tanaman durian musangking dan durian duri hitam nah seperti ini penampaknya bosku ya ini tanaman durian musangking dan durian duri hitam ya bosku tapi ini durian musangking bosku ini penampaknya daunnya dan cukup bagus ya dia merekah bosku ya dan dan itu merekah semua ya cantik dan daun-daunnya itu udah mulai keluar semua ya bosku dan normal dan bagus sekali bosku ini namanya bosku ya bosku sih dulu ini tanaman tanahnya ini hutan bosku dan jadi gundukan ini di dalam ini ada kayu-kayu rambutan semua bosku jadi kayu rambutan jadi gundukan seperti ini Alhamdulillah ya sudah maksimal apa itu pertumbuhnya ya bosku pokoknya glowing semua bosku nah semuanya Hai rambutan turian musang dan durian hitam bosku sepenampaknya bosku cuma glowing semua bosku karena ini dah petang hari nah sini bosku dan mukeran sistem di tengah-tengah kebun durian dan ditambah setinggi hampir 3 meter ya kurang lebihnya 3 meter dari besok yang tinggiannya kurang lebihnya hampir 3 meter ada yang 2,5 meter 3 meter ini 3 meter bosku normal banget besok normal banget lihat pertumbuhannya itu luar biasa sekali ya berbeza sekali pertumbuhannya lihatan rapi banget bosku rapi banget tanaman durian musangking dan durian hitam bosku memang luar biasa sekali salam sukses semua bosku semua subscriber saya yang selama ini mendukung saya sampai disini bosku semoga bosku semua yang menonton video ini semoga dilancarkan segala urusannya bosku dimudahkan rezekinya dan semoga diberi kesehatan selalu dan semua keluarga-keluarganya ini amin 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 sistem bosku yang bener ya bosku memenukan igasi ya bosku dan sistem ini menggunakan splinker air bosku apabila masih panasnya dia siram air blinker ini supaya biar airnya tercukupi bosku jelas airnya tercukupi ini dan dia lihat ini kehendakannya super luar biasa sekali dan ini bosku super mantap dengan bosku, tanaman durian disini bosku tinggi ya bosku, sistem busus tanahnya tinggi ya karena satu tanah lepas dulu saya membuat lahan disini pembuatan lahan untuk tanaman durian apabila bosku ingin melihat ya dahan-dahannya itu disimpan dibuat lubangan dari sepanjang ini semua bosku itu pohon rambutan bosku dan pohon kayu hutan bosku disimpan disini, dibuat lubang disini terus ditutup tanah lagi seperti inilah penampaknya yang jadinya seperti ini bosku dan akan menjadikan tanah yang subur ya bosku akan menjadikan kayu-kayu di dalam menjadi kompos bosku dan akan menjadi kesuburan tanah itu sendiri bosku terima kasih terima kasih untuk menonton video ini jangan lupa like dan subscribe atau bagikan kesuburan lainnya supaya bisa semua tahu cara membuat pusut ini apabila hutan dibuka langsung buatlah seperti itu bosku yang sudah saya sampaikan atau bosku bisa melihat video saya yang sebelumnya yang cara membuka lahan Taman Duran Musangking ya Taman Duran Musangking ya dan itulah dibuat lubang besar secara memanjang ya dan pohonnya itu disimpan di dalam terus ditimbus tanah sudah mulai ketang sudah mulai gelap mulai gelap ya disana itu disana itu ada sebuah bangunan besar dan sana itu ada tempat burung palat ya bosku karena saya sudah mereview juga luar rumah burung palat sana itu sistemnya itu lima puluh seti mulai satu ya itu kotak segi empat ya bosku itu sistem itu segi empat supaya bisa menghasilkan burung yang lebih banyak ya bosku karena sistem itu segi empat akan menghasilkan burung yang lebih banyak ya seorang burung palat karena jauh mata-mata semua tahan maduran semua bosku sistem irigasi semua bosku nah itu penampangan bosku ya tahan maduran semua bosku panam maduran semua panjang semua itu panjang semua itu dari semua bosku yang sebelah sana itu baru buka baru tanam bosku ya sebelah sana itu baru buka baru tanam mesti menampang bosku tanam turun musangking dan turun hidup ya bosku cukup sampai disini dulu bosku apabila bosku terinvirasi dengan video ini jangan lupa like dan subscribe atau bagikan kesejuruh petani lainnya supaya beresan maju dan bersama dalam petani oke saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani turun dimanapun anda berada kesempatan turun semua senyuman bagi mas ali agro selamat menikmati